Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang di Hidayat Kitchen Hari ini Hidayat Kitchen Hari ini gue mau bikin Es gabus sama istri gue Bahannya pake bubuk kun kue sama gul dan lain-lain Bubanko laris manis Praktis Ini lagi proses Ditimbang-timbang karena istri gue gak pake jilbab Jadinya gue gak shoot Yang bahannya pake bubuk kun kue Ini bubuk kun kue Tuh Bumbuk kun kue Kalau yang gak tau es gabus Bisa browsing, tapi kalau anak-anak Tahun 90an pasti tau lah ya Es gabus itu apa gitu Oke Langsung Jadi ini proses penimbangan Gulanya dulu Terus Berapa gram sih pakenya Masih on Ini dia Oh gak nyala ini Cue Disini nyala disini Tapi gak keliatan Juga sama juga Terus 30 230 gram Untuk gulanya Terus Air Air berapa? Air 450 Ini Kita pake susu ultra Susu ultra yang full cream Yang diskon pastinya harus diskon ya Kalau gak diskon gak enak nanti Rasa Airnya Harus diskon Terus Apa lagi Air susunya berapa gram? Belum milik Ternyata dia nyontek juga dulu Istri ku nyontek dulu Tuh Ini susu Sama air yang tadi itu Dicampur disini Terus ini ada penambahan lagi Penambahan Santen nih Tuh Santen dimasukin ayu deh Ini Disrosotin biar gak rugi Tuh Tuh Terus Masukin gulanya Masukin 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 Lepas Dituang disini Bukan di sindik Anak lagi dari Ya Sambil diaduk-aduk Sambil diaduk-aduk Masukin bubukun kuenya Kebuk unkue instan nah ini lagi mau dibagi dua di spare karena nanti mau pakai dua atau tiga rasa ya jadi di spare dulu dibagi-bagi si adonannya biar adil nah ini dia eh fase penyampuran warna kebanyakan bungunya kebanyakan deh udah-udah jangan dipakai ini ntar mana aja gelap hai 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 raja bos ini adalah fase penyampuran warna keterangan Bos ini ungu ceritanya grape ini stroberi dan ini kuning nih nanti nih Hai astagfirullahaladzim Hai hebat Hai darah iya kesini Hai nah ini kuning ini stroberi itu grape oke sampai ketemu di es yang udah jadi aja nah ini masak yang kuning dulu Hai nanti masak yang warna merah dan yang ungu abis itu ntar tinggal cetak oke Hai teman-teman lihat ya kentalnya tuh kayak gini banget jadi kayak apa ya kayak susu kental manis hai 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 gitu lah tekstur itu kayak gitu tuh ya oke nah terus siapin loyangnya juga kayak gini teman-teman di bal loyang kotak dibalurin eh dibalurin dilapisin sama kertas minyak atau kertas kuil ya oke bye bye nah gitu teman-teman tuangin ke loyangnya dan ratakan soal ketinggian dan soal kelebaran loyangnya selalu pade bikini ini oke terus abis itu tinggal tunggu diem dan ulangi proses ini ke warna-warna lainnya ya udah ya Assalamualaikum nah teman-teman jadinya kayak gini kepisah bodoh bodoh tapi intinya adonannya bakal kayak gini kayak 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 apa ya gitu lah pokoknya nanti dipotong tipis-tipis dijadiin satu plastik nantinya jadi es gabus ya kegagalannya adalah salah masukin pas anget-anget eh pas dingin jadi harusnya harusnya pas lo dari kompor tadi tuh masukin kesini kan nah kan tuh masih anget tuh nah yang adonan kedua tumpuk lagi ke atasnya jadi gak apa-apa gak bakal kecampur juga dia langsung di atasnya tuh terus adonan ketiganya taruh lagi atasnya lagi gitu nah kalau gue tadi bikinnya tunggu adem dulu baru bikin yang kedua baru tumpuk jadi gue pikir kayak agar-agar gitu kan ternyata enggak gitu temen-temen eh tapi tetep enak kok ini kayaknya kayaknya bismillah nah makan coba ini ini yang ini Ki udah hmm ini makan enak enak manis ya udah entah kalau udah jadinya aja ya ini jelek buat kalau disini pelai nah setelah keesokan harinya kayak gini nih temen-temen jadi es apa namanya es gabus hehehe bentuknya gak gak indah-indah banget sih tapi rasanya enak banget sih gue udah nyobain satu kemarin oke temen-temen ya oke selamat mencoba ketika ya jalan ya jalan jalan ya jalan Terima kasih.